Ya, pemirsa sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali melaksanakan kegiatan rutin tahunan, yaitu Bazar Ramadan dengan menyediakan berbagai produk subsidi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan cari media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kitor. Dalam rangka Pulau Suci Rabadhan, tim penggerak PKK Provinsi Jambi menunjukkan kepeduliannya. Dekat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli sempako dengan harga murah atau sempako bersubsidi dalam kegiatan Bazar Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kegiatan Bazar Ramadan TPPKK ini berlangsung selama 3 hari. Mulai dari 13 hingga 15 Maret 2024 dan telah dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambil Haris, didampingi Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, bertempat di pelantaran Sekretariat PKK Provinsi Jambi. Hesnidar Haris dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dalam bentuk sempako bersubsidi, serta memperkenalkan dan memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM binaan Provinsi Jambi. Hesnidar menyebut dalam Bazar Ramadan ini terdapat 40 stand yang terdiri dari stand OPD, stand Organisasi Wanita, dan juga stand Pelaku Usaha. Kemudian tersedia sembako bersubsidi bantuan dari Dinas Perindak Provinsi Jambi sebanyak 350 paket sembako, Bank Indonesia 200 paket sembako, dan Bank Jambi 200 paket sembako. Hesnidar mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah bekerja keras, bahu-membahu untuk terlaksananya Bazar Ramadan ini. Kepada pengunjung dan pelaku usaha, Hesnidar mengharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini selama Bazar berlangsung. Mudah-mudahan berkah dan ini adalah waktunya memang kita sangat peduli kepada masyarakat dan hal ini karena katanya sembako naik dan lain-lain, banyak yang kena banjir. Padahal sebenarnya setiap hari kita tuh harus berbagi dan berbaik. Tapi ini adalah Ramadan, kita mengajak semoga semua tergugah hatinya untuk peduli kepada siapapun lingkungan sekitarnya, masyarakat, terutama yang sangat menutupkan. Ini produk-produk apa aja yang bersubsidi? Pada kesempatan ini juga, Hesnidar Haris mengajak masyarakat, untuk menyemarakan bulan Ramadan dengan penuh sukacita, serta melakukan ibadah Ramadan dengan kusyuk dan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT berbagi rizki dalam berbagai kegiatan sosial, bersedekah, berinfak, dan membayar zakat.